Wah, selamat ya Rina. Ini kabar yang sangat membahagiakan. Mas? Mas? Ya ampun, kemana sih dia? Ada apa sih sayang? Kok teriak-teriak? Lihat tuh, si Rina udah hamil. Loh, berarti itu kan rejakinya dia sayang. Kita gak bisa menyamakan rejeki orang lain. Mas, kita udah 4 tahun menikah. Tapi aku belum hamil juga mas. Sabar loh sayang. Eleh, kamu tuh bisanya cuma sabar sayang, sabar sayang. Permisi, kamu Fumi kan? Iya. Oh, kamu beben kan? Oh ya, kamu lagi ngapain disini? Huh, aku bosan dan kesel. Loh, kenapa? Cerita dong sama aku. Kita kan teman lama. Kamu tau Rina kan? Rina? Oh, ketua kelas kita dulu kan? Iya, dia baru saja menikah 3 bulan yang lalu dan sekarang dia hamil. Sedangkan aku menikah 4 tahun, tapi sampai sekarang aku belum hamil. Oh, kamu mau gak aku perkenalkan dengan Madam Tris? Madam Tris? Madam Tris pernah menolong aku. Dulu aku juga susah hamil, dan sekarang aku udah punya 2 anak. Itu karena Madam Tris. Hah? Kamu serius? Aku mau dong. Gimana? Apa kamu sanggup? Ia, apapun akan aku lakukan agar aku bisa hamil. Oke, besok aku akan bawa kamu ke tempat Madam Tris. Baiklah, terima kasih ya Ben. Mas, besok aku mau ke tempatnya Madam Tris. Madam Tris? Siapa dia? Tidak. Aku tidak setuju. Mas, kamu tahu gak sih? Teman-teman kita, saudara-saudara kita, semua sudah punya anak. Sedangkan kita, 4 tahun kita menikah, kita belum diberi anak. Aku malu, mas. Aku dukung semua usaha kamu untuk bisa hamil. Bahkan, sesuai keinginan kamu, kita menabung untuk bayi tabung. Tapi, jika kamu harus melakukan hal jahat itu, aku tidak mengizinkan. Walaupun kamu melarang, besok aku akan tetap pergi. Aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal buruk kepadamu. Tapi, suami aku tidak mengizinkan loh. Kira-kira bisa enggak ya? Eleh, cowok mah emang gitu. Aku juga dulu begitu. Tapi, pas lahiran, suamiku malah paling sayang banget loh sama anak-anak. Iya, semoga aja Madam Tris bisa mewujudkan keinginan aku ya. Pasti, kamu harus percaya sama Madam Tris. Halo, Madam, kami sudah datang. Kalian sudah datang rupanya. Hihihi. Ini teman yang semalam saya ceritakan, Madam. Oh, jadi kamu yang ingin mempunyai anak? Betul, Madam. Apakah Madam bisa membantu saya? Syarat itu harus kau bawa besok. Baik, Madam. Saya akan lakukan apapun. Asal saya bisa hamil. Ben, kamu bisa enggak anterin aku ke rumahnya Rina? Karena suamiku ada di sana. Biasa, suaminya Rina kan teman suamiku juga. Oh, gitu. Oke, aku antar kamu ke sana ya. Loh, Fumi. Kamu diantar siapa? Oh, itu Beben. Teman sekelas kita dulu loh. Kenapa dia enggak ikut mampir? Oh, dia terburu-buru karena anaknya enggak ada yang nemenin di rumah. Ya udah yuk masuk. Suami kamu ada di dalam. Jadi, suami kita tuh lagi pada ngomongin ternak ikan loh di belakang rumah. Di, mereka kayak ngerti aja deh. Iya, namanya juga laki-laki. Oh iya Rina, aku boleh pinjam toilet enggak? Oh, boleh kok. Silahkan, silahkan. Duh, kok enggak ada sih rambut si Rina? Hah, harus nyari di mana ya? Oh, itu dia. Nah, akhirnya aku dapat rambut kamu, Rina. Besok aku akan menyerahkan rambut kamu kepada Madam. Dan, akhirnya kebahagiaan ada di tanganku. Madam, ini adalah syarat yang Anda minta. Sekarang, kau pulanglah. Besok, kau akan mendapatkan apa yang kau impikan. Tapi, setelah bayi itu lahir, Orang yang kau korbankan akan mati. Jika orang itu tidak bisa menjadi tumbal, Maka, kau sendiri yang akan menjadi penggantinya. Kau mengerti? Baik, Madam. Saya mengerti. Mas? Mas? Kamu kenapa, sayang? Mas, kenapa ya? Badan aku tuh panas semua. Duduknya di kamar aja yuk, biar aku nyalain AC. Kamu istilahat di sini ya? Tapi, badan aku masih panas. Dan, perut aku rasanya sakit banget, mas. A-asap apa ini? Sa-sayang, kamu kenapa? Sayang? Sayang, sayang sadarlah, sayang. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu bertahan, sayang. Aduh, mas. Kok perut aku sakit? Aduh, kenapa ya? Perut aku sakit banget, mas. Ya ampun. Kenapa ya? Aduh. Sayang, sayang. Kita pergi ke rumah sakit yuk. Aduh, mas. Ya Tuhan, semoga Fumi gak apa-apa deh. Oh, dokter. Gimana keadaan istri saya, dok? Selamat ya, Pak Nugi. Istri Anda hamil. Apa? Istri saya hamil, dok. Betul sekali, Pak. Tolong dijaga ya, Pak. Supaya ibu dan bayinya tetap sehat. Selamat ya, Pak Nugi atas kehamilan istri Anda. Sekarang Anda sudah bisa bertemu dengan istri Anda. Terima kasih banyak, suster. Sayang, kamu tahu gak kamu hamil? Aku senang banget dengernya. Hamil? Serius, mas. Aku hamil. Iya, sayang. Serius. Kamu hamil. Selamat ya, sayang. Ya ampun, akhirnya. Senang banget. Madam Tris memang hebat. Aku bisa hamil secepat ini. Ya ampun. Tahu gitu dari dulu aja ketemu sama Madam Tris. Dokter, ada apa dengan istri saya, dok? Ini apa, dok? Ini adalah hasil USG dan X-ray. Karena saya merasa aneh atas kehilangan janin yang ada di perut Rina. Hah? Hilang? Maksudnya Anda gimana, dok? Bayi dalam kandungan Rina hilang. Apa? Ini gak mungkin, dokter. Apa yang terjadi sama istri saya, dok? Kenapa bisa seperti ini? Kami masih mencari tahu kasus kehilangan bayi dalam perut Rina. Tapi, dalam dunia kedokteran, mungkin Rina mengalami kehamilan palsu. Saya akan memberitahu kabar selanjutnya. Hamil palsu? Waktu check up kemarin, dokter sendiri yang memfonis Rina kalau dia sedang hamil. Tapi, kenapa sekarang dokter berbicara seperti itu? Iya, saya tahu. Jadi, masalah ini akan saya pelajari lebih lanjut. Semoga bisa secepatnya saya memberi info kepadamu. Mas, kamu kenapa? Kenapa sedih gitu? Kamu janji? Kamu akan menerima semua ini? Iya loh, mas. Aku janji ada apa sih? Kamu jangan bikin penasaran, dong. Ehm, bayi dalam kandungan kamu menghilang. Apa? Ehm, menghilang gimana sih, mas maksudnya? Aku bener-bener gak ngerti. Ehm, ini hasil 3x USG dan 3x X-ray. Tapi, dokter tidak menemukan bayi dalam perut kamu, Rina. Mas, tapi kemarin mas dengar sendiri kan kalau aku hamil. Kenapa sekarang dokter bilang bayi kita menghilang? Sayang, sayang. Mas percaya. Dan mas juga jadi saksi kalau kemarin dokter bilang kamu hamil. Tapi, kamu tenang dulu. Kita masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari dokter. Kamu tenang, sayang. Gimana aku bisa tenang, mas? Bayi kita hilang. Aku gak ngerti apa yang terjadi. Bayi kita, mas. Dimana bayi kita? Sayang, mau tidak mau, kita harus menerima kenyataan ini. Mungkin, Tuhan punya rencana lain yang lebih baik untuk keluarga kita. Hah? Apa? Kamu serius, Rina? Uh, aku turut berduka cita ya, Nalta. Kamu sabar ya. Sayang, Rina kenapa? Anu, mas. Bayi dalam pelut Rina menghilang. Apa? Atau ini adalah perbuatan kamu, Fumi? Kenapa? Kamu juga seneng kan atas kehamilanku? Kamu mengorbankan orang lain untuk kebahagiaan kamu sendiri. Kenapa kamu lebih memikirkan, Rina? Seharusnya, kamu lebih mementingkan kebahagiaan aku yang sedang hamil. Fumi dengar, Rina dan Nalta itu temanku. Sebelum bertemu denganmu, mereka teman kecilku. Keluarga mereka sangat berjasa atas kesuksesanku sekarang. Dari kecil, aku adalah seorang anak yatim piatu. Dan keluarga mereka lah yang membantu kehidupanku. Kamu mengerti? Cukup, mas. Cukup. Aku jijik mendengar semua itu. Aku jijik, mas. Aku nggak akan peduli apapun tentang mereka. Dan yang penting adalah, aku bisa hamil walaupun harus mengorbankan sahabatmu sendiri. Kamu sudah gila, Fumi. Kamu benar-benar sudah gila. Mas, seharusnya kamu lebih mementingkan aku. Aku yang sedang hamil anakmu, mas. Tidur yang nyenyak ya, sayang. Mama mau mencuci peralatan makan kamu dulu. Mas Nugi kemana ya? Oh iya, kan aku suruh beli susu dan popok bayi. Aduh, belum selesai. Udah bangun aja sih. Iya, iya, tunggu sayang. Aduh, kok tiba-tiba badan aku panas ya? Kenapa ya? Panas banget. Hah? Itu asap apa ya? Hah? I-i-i-i itu suara siapa? Ya ampun. Aduh, mas Nugi belum datang lagi. Gimana ya? Si, si, siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu ku? Kau akan menjadi tumbal atas kehamilanmu. Kau ingat janjimu dulu. Apa? Tidak, tidak. Aku tidak mau. Aku sudah menumbalkan Rina. Aku tidak bisa membunuh orang itu. Mereka sangat rajin beribadah. Jadi, sebagai penggantinya, Kau yang akan aku bunuh. Hihihi. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Halo, oh hai Nogi Sudah sudah, kamu gak perlu minta maaf Aku dan Rina sudah memaafkan Fumi Oh, baik-baik, pasti Rina sangat senang Baiklah, aku share lokasi rumah baruku ya Bye Rina pasti senang banget nih, aku harus cepat kasih tau dia Sayang, aku punya kabar gembira buat kamu Jadi, Nogi akan memberikan anaknya kepada kita Walaupun Fumi pernah berbuat jahat sama kita Tapi, aku akan tetap merawat bayi itu Hah, kamu serius? Aku berharap bayi itu adalah bayiku yang hilang dalam kandungan dulu Aku, aku senang banget mas Apapun status bayi itu, aku akan merawatnya dengan baik Terima kasih telah menonton!